hai oke kawan ketemu lagi dengan saya yaitu saya sendiri disini saya kali ini tidak akan membuat apa-apa atau tidak akan membuat apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa saya disini kali ini hanya ingin membuktikan pada kawan-kawan pada video saya yang terdahulu yaitu membuat alat seperti ini alat untuk tes kabel fiber dari laser mainan yang seharga 10.000 rupiah ini ada pertanyaan di kolom komentar Apakah bisa tembus pada jarak 100 meter kabel fiber optik eh disini saya akan membuktikan Apakah alat saya ini bisa tembus pada kabel fiber yang panjangnya 100 meter ini dan mudah-mudahan ini bisa menambah keyakinan pada kawan-kawan untuk membuat alat seperti ini mudah-mudahan kawan-kawan yang bisa lebih mengkreasikan syukur-syukur kalau bisa tembus sampai 1000 meter dengan alat seperti ini kita akan coba alat yang murah meriah ini pada video saya yang terdahulu silahkan dicek yaitu alat tes kabel kabel fiber termurah termudah dan berfaedah di channelnya saya itu kita akan buktikan pada kabel fiber yang panjangnya 100 meter kiri Apakah bisa berfungsi atau tidak mudah-mudahan bisa berfungsi kawan-kawan langsung saja kita akan buktikan kita akan melakukan pembuktian pembuktian apakah ini bisa berfungsi dalam bisa tembus untuk kabel yang 100 meter atau tidak sekarang kita tes dulu kabelnya ya ini kita tes dulu dari ujung ke ujung kita masukkan serut dan satunya lagi kita masukkan ke sini mana ini Oh ini lihat 123 serut nah ini udah nyala harinya kabel ini masih bagus 100 meter kita cuma di sini untuk membuktikan alat saya saja apakah bisa tembus atau tidak eh nih ya ya alat ini yang saya buat pada video saya yang berdahulu link videonya bisa kawan-kawan lihat di bawah di deskripsi saya tulis itu itu alatnya itu linknya saya tulis Oke kita coba kita tes eh Apakah ini bisa terlihat atau tidak bagaimana ini eh bentar ini biar nggak nekuk bahaya bisa putus dia kalau nekuk hilang kita Aits hati-hati ini bisa bisa kelihatan kawan Oke kita tes tekan nah ini titik nyala titik nyala di tar nih Aduh kabelnya ini sangat bahaya sangat rawan untuk putus kalau ada putus ini bahaya sekali sangat sulit menyambungnya nah ini ketika ini saya tekan tombolnya titik maka disini akan merah nyala merah ini bisa tembus 100 meter tembus kalau kawan-kawan kurang yakin kawan-kawan bisa coba praktekin bikin alat seperti ini kalau enggak caranya bikin alatnya silahkan cari di channel saya di deskripsi akan saya tulis ke ini kalau untuk yang ukuran lebih dari 100 meter silahkan kawan-kawan coba soalnya saya sendiri tidak mempunyai kabel untuk yang ukuran lebih dari 100 meter ini nyala Oke sip ya ini eh dah Terima kasih kawan semoga bermanfaat